Oke teman-teman langsung saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi cap card kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan video awalnya nah untuk link mentahan video awalnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika mentahan video awal sudah kalian masukkan kalian bisa ke bagian awalnya lalu pilih tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan backstownnya nah untuk link backstownnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika besok sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk mentahan video awalnya kalian klikkan durasinya ya menjadi 3,1 detik nah seperti ini 3,1 detik jika sudah kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan 9 mentahan foto yang sudah kalian sediakan nah disini untuk mentahan fotonya bebas ya terserah kalian kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian nah oke jika kesembilan mentahan foto sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk 9 foto yang baru kalian masukkan kalian pendekkan durasinya ya untuk masing-masing fotonya kalian pendekkan menjadi 0,2 detik untuk masing-masing mentahan fotonya nah seperti ini ya 0,2 detik kalian pendekkan aja untuk masing-masing foto yang barusan kalian masukkan nah oke jika kesembilan mentahan foto kalian sudah kalian pendekkan masing-masing durasinya yang menjadi 0,2 detik seperti ini disini langkah selanjutnya kalian klik lagi ikon plus lalu kalian masukkan lagi satu mentahan foto kalian nah oke jika sudah dimasukkan satu mentahan foto kalian disini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan durasinya ya menjadi 0,8 detik kalian pendekkan menjadi 0,8 detik nah seperti ini 0,8 detik jika sudah kalian klik lagi ikon plus lalu kalian masukkan satu mentahan foto kalian lagi nah jika sudah dimasukkan untuk mentahan foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan durasinya ya menjadi 0,7 detik nah seperti ini ya 0,7 detik jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik aja ya playhead antara mentahan foto yang 0,8 detik dan 0,7 detik kalian klik bagian playheadnya sini lalu kalian klik yang namanya budar hitam ya yang ini jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 0,2 detik jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian klik lagi ikon plus ya lalu kalian masukkan 18 mentahan foto kalian kalian masukkan 18 foto nah oke jika 18 mentahan foto sudah kalian masukkan seperti ini disini caranya sama seperti 9 foto tadi ya kalian pendekkan masing-masing fotonya menjadi 0,2 detik untuk masing-masing foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan masing-masing mentahan fotonya menjadi 0,2 detik nah oke jika masing-masing mentahan foto sudah kalian pendekkan lagi durasinya menjadi 0,2 detik seperti ini disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu untuk mentahan videonya kalian simpan nah jika sudah tersimpan disini kalian klik aja selesai lalu kalian buat proyek baru lagi kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan ya kalian masukkan nah jika sudah kalian masukkan disini kalian klik aja mentahan videonya lalu geser menunya kemudian pilih yang gerakan samar nah jika sudah disini kalian atur aja untuk bagian kabul menjadi 80 dan campuran menjadi 100 kemudian untuk bagian arah kalian atur menjadi kebelakang dan kalinya kalian atur menjadi 4 kali nah jika sudah kalian centang lalu kalian tunggu prosesnya selesai nah jika prosesnya sudah selesai otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati